Intro Tepat pukul 6.50 pagi Kami melanjutkan perjalanan Menuju puncak Tas karir kami tinggalkan di tenda Karena rencana Selepas makan siang di puncak Akan langsung turun Kembali ke pos 1 Jadi ini Bonus View dari campground Pos 1 Menuju camp Selanjutnya Kelebihan dari Gunung Raja Basah adalah Viewnya Peri pantai That's good That's cool Mantap Kita lanjutkan perjalanan Jadi ini kita Kalau di Gunung Raja Basah Bakal banyak dapet bonus View Laut seperti ini Masya Allah Luar biasa View Laut Tepat pukul Tepat pukul Tepat pukul Tepat pukul Dan di belakang bonus Viewnya laut Dan ternyata Di atas tanjakan ini Itu Adalah pos 2 Nah Beginilah keadaannya Pos 2 Pos 2 mungkin bisa diisi 2 sampai 3 tenda Jadi patokannya Pohon gede ini Di ketinggian 930 mdpl Mantap Lanjut ya Thank you ya Oke Alhamdulillah Jarak dari pos 2 Dan ke pos 3 Tidak begitu jauh Jadi Alhamdulillah Di depan kita ini Sudah sampai di Pos 3 Jadi Begini Tempatnya Dan biasanya Menjadi Tempat istirahat Para pendaki Karena bisa jadi tempat duduk Tapi tidak untuk Nge-camp Seperti itu Terima kasih telah menonton 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 Saat ini kita berada di spot foto paling ikonik di Gunung Raja Basa Baik di foto dari posisi atas maupun bawah sama bagusnya Teman-teman pendaki menamainya Pohon Bolong Kita dimana kakak Huda? Di punggungan Dengan ikon Nick Pohon ini ya Luar biasa Alhamdulillah Jadi di depan kita jurang Dan di sebelah kiri kita ini adalah kawah Gunung Raja Basa Iya luar biasa Mantap Kakak Huda semangat Mantap Jadi ini penampakan pos 5 Pos terakhir di Gunung Raja Basa Mantap Ini bisa lah nge-camp ya Satu Dua Situ bisa? Tiga Tiga Bisa ya Alhamdulillah Puncak Raja Basa Alhamdulillah Puncaknya Alhamdulillah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati